Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admin L di channel LLTV oke akhirnya setelah janji-janji yang diumbar kemarin kami bisa meng-release meng-release merilis tentang login peg terbaru dari kami yang bernama Luna versi 1.0 nah sekarang kita bakalan intip gimana sih kerennya login peg ini karena login peg ini adalah login peg yang full animasi tapi size-nya itu tetap imut tapi dengan size yang kecil ini tetap mengoptimalkan desain dan fiturnya yuk langsung aja kita lihat gimana sih penampilannya atau penampakan dari login peg ini biar kalian gak penasaran oke langsung aja kita lihat bagaimana penampakan dari login peg Luna versi beta ini versi pertama ini ya ini aku kasih lihat dulu login peg yang sekarang aku pakai ya ini login pegnya adalah login peg 17 Agustusan yang kemarin ini aku habis ngadain turnamen ya kemarin sebagai salah satu promosi ini kalau misalkan teman-teman tertarik dengan login peg Agustusan ini bisa cek link di deskripsi ya ini responsif banget di HP ataupun di laptopnya ya oke ini inget-inget ya tampilan login peg sebelum kita ganti kita ubah ke login peg Luna nya ini versi 1.06 ya pertama release kita itu versi pertama ada perbaikan lagi versi 1.102 1.0.3 1.0.4 1.0.5 dan yang terbaru ini adalah versi 1.0.6 ya nah gimana caranya untuk mengganti login peg yang teman-teman sedang pakai sekarang ke login peg Luna pertama-tama tentu saja teman-teman buka ke winbox ya maaf ini rame banget oke setelah teman-teman login ke winbox teman-teman pergi ke file kemudian upload file login pegnya ke directory ini ya di file managernya nah ini login peg Luna kita buka dulu yang di upload itu yang di dalamnya ya yang ini ya klik folder nya kemudian tarik ke file manager taruh disini dan dilepas ini akan nge-upload ke file manager nya tunggu sampai upload nya selesai ya nah kalau misalkan udah teman-teman tinggal pergi ke IP kemudian ke hotspot kemudian ke login peg yang apa namanya wifi yang ingin digenti login pegnya disini akan saya akan ganti ke login rachel.com karena kita ada beberapa server ya kemudian dibuka di bagian general teman-teman tinggal pilih html directory pilih tanda panah ke bawah ini kemudian cari file login peg Luna tadi tinggal di pencet disini ya pilih yang Luna versi 106 ini kemudian tinggal di apply tinggal di ok kalau misalkan sudah tinggal kita balik lagi ke halaman login pegnya tinggal kita refresh dan boom langsung berubah ke login peg Luna ini ya oke kita bakalan masuk ke apa namanya tampilan tampilan hp dulu ya oke kita refresh nah ketika kita baru pertama kali masuk ke login peg ini bakalan muncul tampilan pro tips untuk aja atau tutorial ya tutorialnya teman-teman tinggal lewati atau ikuti tutor kalau misalkan ingin tahu gimana tampilannya tinggal ikuti tutorial untuk cara menggunakan login peg ini ya kita pencet ikuti tour nah ini bakalan ngasih tahu gimana sih caranya connect ke internet wifi teman-teman tinggal lanjut lagi ini cara-cara untuk gimana mendapatkan voucher gimana loginnya seperti ini tampilannya ya tutorialnya dan tinggal pencet ayo mulai nah ini adalah tampilan awal ya tampilan awal kita menggunakan device iphone 678 ini file login peg ini bener-bener responsif ya jadi ketika teman-teman menggunakan device yang lain ini menyesuaikan misalkan kita ganti ke samsung galop cs8 dia tampilannya bakalan seperti ini atau kita ganti ke ipad mini dia tampilannya akan menyesuaikan seperti ini kita ganti lagi pakai iphone 6 ya nah ini tampilan awalnya login peg ini disertai juga dengan fitur dark mode dan light mode ini kita pakai dark mode ya karena sistem yang digunakan dari device ini adalah menggunakan sistem dark mode jadi dia otomatis ke dark mode kita pencet disini dia bakalan berubah ke light mode ya kita ke dark mode aja dulu ya ini tampilan untuk home nya ini untuk tampilan member nya dia bisa masukin username dan password kalau yang di home ini kan cuma masukin password nya aja di member itu seperti ini kemudian ini tampilan voucher nya ya tampilan voucher nya dia full animasi banget ini seperti ini ya bisa teman-teman lihat aduh rameh lagi maklum lah kalau misalkan deket sama jalan ini kadang rameh ini tampilan help nya seperti ini ya oke kita balik ke home kemudian kita ubah jadi light mode tampilannya itu seperti ini ya ini tampilan member nya seperti ini oh iya di bawah ini nih ada ads ya kotak untuk menaruh informasi ataupun promosi ataupun apa aja ini bisa teman-teman gunain box ads example ini ya box untuk informasi ini adx example nya ini tinggal diganti informasi kemudian berita apa yang mau teman-teman taruh ya di bawah sini tinggal diganti aja nah misalkan di bawah sini juga ada masuk ini untuk pindah ke halaman member ya ini ada juga untuk ads nya dan oh iya ini ada juga untuk mode gratis nya itu loading nya itu seperti ini ya nah ini loh tampilan loading nya itu seperti ini kita kembali lagi ya oke ini tampilan untuk di hp ya sekarang kita bakalan beralih ke tampilan dari desktop atau ketika kita buka login page nya ini menggunakan laptop atau komputer ya apakah tampilannya ini sama atau rusak atau responsif bakalan kita lihat bareng-bareng ya dan ini tampilan untuk desktop komputernya kita bakalan disuguhin pertama kali ketika kita buka login page nya ini adalah tutorial nya teman-teman bisa lewati atau ikuti tour sekarang kita ikuti tour dulu ya ini tampilannya seperti ini ya tinggal lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi dan ayo kita mulai nah ini untuk tampilan awal di halaman home nya ini seperti ini ya disini yang menarik itu ini kan adalah template full animasi ya semuanya itu kita optimalkan untuk animasinya ketika teman-teman ngarahin ke masuk ini dia bakalan tombol ini bakalan ada animasi-animasi seperti ini nih enak banget untuk dilihatin ya nah ada animasi-animasi seperti ininya ini tampilan home ya kita pindah ke tampilan membernya itu seperti ini oke ini adalah tampilan membernya ya dan ini tampilan halaman voucher nya itu seperti ini ya nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk halaman login peng voucher menggunakan ketika dibuka menggunakan desktop ini tampilan help nya ya dan kita bakalan oh iya ini bisa dipencet ya kalau misalkan dipencet dia bakalan nampilin kayak gini kalau misalkan ditutupkan cuma icon nya aja kalau misalkan kita pencet di bawah ini bakalan nampilin tulisan navigasinya kita balik ke beranda dan kita ganti ke like mode ya ini tampilan like mode nya itu seperti ini dan tetap ada animasi animasinya seperti ini ya kalau misalkan kita sudah memiliki akun member silahkan login disini kita bakalan diaihin ke tampilan halaman member ini teman-teman tinggal masukin kodenya ini tampilan halaman voucher ketika menggunakan like mode seperti ini ya bisa teman-teman lihat kemudian ini halaman apa namanya halaman help nya ini kalau misalkan kita pencet kayak gini dia bakalan muncul navigasi beserta nah sekarang bakalan kita oh iya tampilan gratisnya itu seperti ini ya ketika teman-teman mau masuk ke trial user dia loading loadingnya itu loading berapa detik tadi tuh 16 detik apa 10 detik dia kalau misalkan udah nunggu tinggal klik nanti disini bakalan masuk ke trial user sekarang kita bakalan masuk cobain masuk oh iya satu lagi disini teman-teman bisa masuk menggunakan QR kode ya QR kode nah halo hai semuanya ini QR kodenya kalau misalkan teman-teman buka dari hp dia bakalan bisa milih kamera depan ataupun kamera belakang karena kita lagi pakai apa namanya pakai laptop jadi langsung pakai webcam oke sekarang kita bakalan login dulu pakai kode voucher ya disini aku udah megang kode voucher 2 E A Z 99 misalkan ya kita masuk dan ini ketika teman-teman di halaman status bakalan munculin kayak gini halaman statusnya ya ini untuk sisa waktu dan kadar luar rasa ini bakalan muncul ketika teman-teman menggunakan micmon online kita balik lagi ke dark mode ya dia tampilan dark mode nya itu seperti ini ya nah disini nanti bakalan munculin sisa waktu ketika teman-teman menggunakan micmon online karena kita nggak pakai micmon online jadi nggak muncul ya oke ini tampilannya seperti ini ketika di halaman status kalau misalkan di halaman status ketika menggunakan hp itu tampilannya itu seperti ini ya teman-teman nah kita balik ke dark mode itu tampilannya seperti ini nah itulah tadi tampilan login pegnya ya login peg luna ini ini versi masih versi beta nanti versi selanjutnya bakalan kita tambahin fitur-fitur yang lebih keren pokoknya nanti kedepannya login peg ini bakalan kita sempurnain lagi oh iya untuk press release ini ada potongan harga sebesar 50% untuk 10 orang yang ingin memiliki login peg luna ini nah ini ada beberapa teman yang udah memakai login peg luna ini ada dari patimura.net dan pesona 12.net ya ini berarti sisanya ada 8 slot lagi yang mendapatkan potongan harga sebesar 50% pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan kehabisan potongan harga 50% press release login peg luna ini nanti bakalan nyesel kalau misalkan nggak dapat karena kedepannya login peg ini bakalan tambah keren tambah hebat lagi nah buat 10 orang pertama yang memiliki login peg ini akan mendapatkan 50% potongan harga dengan memasukkan kode voucher NREC LUNA REC LUNA atau gimana sebanyaknya atau bisa kalian lihat di video di bawah ini oke mungkin segitu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua dan seperti biasa salam selamat menikmati